Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat-eaten menek amin video kali ini di video ini saya akan memberikan kalian sebuah game lagi yaitu game dari playstation 2 yang dimana game ini pasti nggak asing lagi lah buat kalian ya untuk game apa ya game ini bergenre apa ya kayak balapan gitu ya balapan sepeda nah mungkin dari game atau dari genre game ini mungkin kalau udah menebak game apakah yang akan saya bagikan ini nah untuk ukuran game ini sendiri berukuran sekitar 2 GB 2 GB lebih sedikit lah mungkin kalau nggak salah ya kalau nggak salah kurang lebih 2 titik ukurannya 2.02 GB oke sebelumnya maaf kalau mungkin ada suara noise tadi kalau dengeran tapi oke nah jadi video kali ini seperti yang saya bilang tadi saya membagikan satu buah game lagi yang dari playstation 2 jadi untuk yang pertama ini seperti biasa kita ke cara pemasangannya dulu ya sebenarnya cara pasang ini sangat gampang dan juga sangat-sangat-sangat simpel ya teman-teman kita cukup memindahkan satu file aja dan udah kalian bisa mainkan ya teman-teman yang kita butuhkan disini untuk pemasangan filenya untuk pemasangan filenya disini kalau misalnya file manajer file manajer bawaan HP kalian itu bisa untuk maikstrak silahkan menggunakan file manajer bawaan HP tapi jika nggak bisa silahkan gunakan aplikasi setarchiver di playstore kalian apa kalian search saja aplikasi setarchiver di playstore yang versi gratis saja nggak apa-apa karena ini cuma buat pemasangan oke nah jika udah kalian download langsung aja kalian buka nah oke teman-teman disini saya udah masuk di aplikasi setarchiver mohon maaf mungkin kalau videonya kurang cerah nanti saya apa nanti dipakai editing saya akan coba cerahkan atau edit sedikit biar enak dilihat ya teman-teman soalnya kalau udah diperkapan ini emang gelap ya karena biar apa ya dia layar HP yang buat pemasangannya ini kelihatan di kamera ya biar kelihatan di kamera lainnya nah oke teman-teman disini kalian bisa lihat ini ada tiga file sebenarnya hanya satu file aja yang kita butuhkan nah ini untuk file jika pas 2023 ini kemarin yang udah saya pegikan kalau kalian mau lihat video tutorial lebih jelasnya silahkan cek aja kartu yang ada di atas sini atau kalian bisa cek aja link yang ada deskripsi video oke kalau saya lupa kasih kartu ya atau video maksudnya oke langsung saja disini kita fokus ke bagiannya nama ini nah ini dia nama game yang akan saya bagikan kali ini yaitu downhill domination ya teman-teman untuk ukurannya seperti yang saya bilang tadi ukurannya 2.02 GB jadi ya cukup besarlah kalau bisa dibilang tapi kalau urusan ngelaknya itu tergantung chipset HP kalian masing-masing ya teman-teman untuk ngelaknya dia bisa nanti kalian bisa lihat aja sendiri dalam video ini ya teman-teman jadi harap tonton dari WhatsApp akhir jangan nanya apa jangan nanya mengklik video ini untuk mendapatkan aja tapi tanpa ngeliat video ini ya teman-teman ya itu sebagai bentuk penghargaan lah untuk konten literaturnya sih tapi ya itu juga menguntungkan buat kalian biar kalian enggak gagal paham ya karena ada pembahasan cara pemasangannya juga kadang kebanyakan acara orang-orang nggak ngeliat cara pemasangannya malah bingung sendiri ya oke langsung saja kita ekstrak aja untuk kalian mohon maaf untuk kalian tadi sedikit apa ya bahasa-bahasa sedikit ya oke langsung saja kita klik lalu kita kalian klik apa kalian bisa langsung ekstrak aja klik aja di sembol ekstrak ini nah selanjutnya klik bagian sini selanjutnya pilih memori berangkat atau internal nah selanjutnya disini kalian taruh di folder ini ya AIDER SS2 ini kalau di awal pemasangan AIDER SS2 ini pasti ada ya benar-benar ini udah saya pernah apa udah pernah saya mainkan tadi sekali apa saya tes tes apakah terlalu ngeliat itu enggak ya ternyata enggak terlalu walaupun kadang ngeliat ya oke untuk chipset dapasnya nanti saya akan coba tampilkan dalam video ini ya benar-benar oke nah jadi seperti itu dia untuk cara pemasangnya langsung aja kita akan langsung tes untuk gamenya ya benar-benar oke let's play the game oke teman-teman disini saya udah masuk di dalam atau proses masuk atau proses loading dari game downhill domination oke kalau udah pasti nggak asing lah dengan opening loading seperti ini oke nah ini ada apa kayak intro atau bukan itu saya kurang tahu nih apa ini maksudnya saya kurang tahu juga kalau saya kita start nah kalau apa loading screen seperti ini udah pasti nggak asing banget lah ya jadi ini ya kita bernostalgia jaman-jaman PS apa bermain PS2 ya jaman-jaman bermain PS2 mungkin next kita akan coba untuk mainkan game lainnya untuk game-game PS2 yang lain ya kalau kalian ada rekomendasi atau saran game PS2 apa yang seru yang cocok juga untuk dibagikan silahkan tuliskan aja di kolom komentar besar oke langsung saja kita respect to start disini kalian bisa multiplayer ya temennya jadi kalian bisa mabar dengan teman-teman kalian menggunakan controller ya kalau di apa di HP gini ya pasti kemungkinan besar juga harus menggunakan controller sih kayak stick PS2 atau gamepad seperti ini ya karena ya kalau mau apa mau mabar dalam satu habit kayak gimana terjadi ini kemungkinan besar ya udah harus pakai stick sih tapi kalau mungkin ada ya kemungkinan bisa mabar tapi nggak menggunakan stick apapun ya nanti nggak bisa tuliskan aja di kolom komentar gimana caranya jujur saya kurang tahu juga nggak bisa ngebayangnya juga sih gimana mainnya tapi ya kalau memakai sticknya ya saya nggak iran sih kalau kita bisa kemungkinan kita single player Hai Oke disini seperti biasa karakternya seperti ini enak enggak dapet buat ya karena emang enggak di-update sih game-game s2 itu karena ya buat apa ya kenangan kakabut kenangan sih yang pertama disini seperti biasa dan kosmo di kosmo kan bentar Iya kosmo kosmo terus selanjutnya demai selanjutnya ada ajax selanjutnya ada Joni selanjutnya ada kalau lo selanjutnya ada apa ini tipek kurang tahu sih kurang jelas yang tulisan b-nya ini biar apa saya kurang tahu kayaknya sih beti beg itu terus selanjutnya nggak ada sini mungkin ada caranya untuk membuka ini mungkin ya bonus Rider kalau yang nanti next kita akan juga bahas lagi yang ini cara membukain Rider Rider yang lain mesir ada rahasia ini ada caranya ada kayak api kayak jitnya itulah kayak cdta gitu Oke disini kita akan memakai yang kosmo aja Oke udah kita pilih untuk Rider nya disini langsung kita start new beam Oke selanjutnya disini ada single event karir arcade yang kedua ini nggak bisa ini nggak bisa dipilih ada ada training juga kita bisa langsung single event mungkin ya kita coba single event aja Oke tarik saja baik-baik disini untuk game ini udah saya sedikit apa sedikit setting aja nggak terlalu banyak setting jadi saya sedikit setting aja karena saya enggak terlalu mengerti settingan di air resist gue ini karena ya ya emang cukup berat lalu dimainkan di HP HP yang apa ya lo sampai mirip mid-range atau lo sampai mid lah ya kalau high-end ya pasti lancar banget akhirnya nih HP saya ini kurang tahu ini kayaknya sih mid-range kalau salah kalau kemungkinan ya kalau dilihat dari chipsetnya mungkin ya mungkin mid-range saya kurang tahu juga sudah nanti iya kalian bisa lihat di chipset yang udah saya ketawa yang udah saya tambahkan di yang tadi yang sebelumnya oke di sini untuk inventory update apa ini baik update film nggak bisa kita ke bagian ini baik kita bisa pilih yang mana yang enak gimana sih tercoba spesialiset kita coba ini aja untuk jersinya disini kita pilih warna pen dan juga kalau pilih warna ini aja biar agak samaan apa biar samalah ini ya sama warna pencetak kalau udah kalian selesai pilih langsung sekitas apa klik tombol start mulai ya mungkin kalau kalian lupa ya caranya gimana oke dibikin sini hmm Oh ini tempatnya tempat-tempatnya tempatnya kita coba yang ini lebih dulu ya menurut kita harus cek takut saya gitu it's get ready to reach Oke kita akan coba video untuk video ini saya enggak buat terlalu lama karena ya cuman share game aja bukan gameplay atau apapun ya nah seperti yang bisa lihat ini kadang-kadang kayak apa ya kayak kelihatan like nya ya walaupun kadang lancar ini kalian bisa lihat kayak apa ya kayak ada motion blur nya gitu ya karena ya sekurang yang mengerti ini settingnya diidr SS2 ini biar enggak terlalu ngelak banget atau ya biar cukup lancar lah dimainkan ya pastinya chipsetnya juga harus gede sih oke aja kita start Oke tiga dua satu tuh tuh lebih dulu kalian bisa lihat ya FTS saya sampai out Dropin nah Hai tuh tapi kadang lancar ya padang yang terpadang lancar tuh terukkan slow however to untuk main Donnell ini fizik saya sarankan ya bisa sarankan menggunakan stick jurajah tadi saya apa coba main sekali menggunakan main di layar langsung ya ya kurang enak gitu jujur aja sih ya bukan gimana-gimana ya tapi ya emang lebih enak kan sih pakai stick ini tapi stick PS2 juga bisa kalau kalian enggak ada gambar gambar yang yang X3 ini bisa menggunakan gamepad atau stick apa stick PS2 yang lebih lagi Hai bisa saya lupa semua ini apa kayak reinstall-bristall ini kayak gimana saya lupa-lupa semua yang saya inget cuman dibagian R1 R2 ini itu pun saya iseng-iseng nyoba tadi kita di S6 ini di sini saya akan coba setting dulu ya ntar saya start dulu saya akan coba setting dulu sedikit lagi ya kita oprak sedikit kita ke bagian pengaturan kita ke sistem untuk ini ini kita akan coba turunin sampai 50 underclock nya saya pilih jubah ringan grafisnya di sini untuk vulkan udah saya coba vulkan aja sini untuk render GPU saya pilih vulkan untuk tingkat resolusi satu kali saya akan coba segini dulu aja ya oprak sedikit aja secara pada perubahan yang sini ini tuh mah jatuh sih udah lama banget saya enggak main Donnel ini jadi ya kaku-kaku gimana gitu ini tuh malah kayak tambang ngepeg perasaan tapi tapi emang iya sih kayaknya tambahin jangan coba lagi setting sedikit lagi ntar kita akan coba di bagian render GPU kita akan juga Open CL aja Hai bentangan coba Apakah perubahannya cukup terasa atau nggak cukup terasa sih kalau sekarang kalau saya rasain sekarang tapi nggak tahu kalau nanti ya kalau franksripsi wajar karena HP saya juga enggak tinggi-tinggi banget ya mungkin masih dibilang low-low spek yang Hai karena HP saya juga masih chipset Mediatek bukan Snapdragon ya gimana untuk saat kita mencet tombol kotak itu buat non-joke tapi ya itu apa ya balapan curang simul tapi buat apa diadain kayak gitu kalau enggak dibuat mantap ya gagal Ayo kita berada di urutan 9 ke 10 Aduh parah kalau misalnya sampai sekarang sih cukup bancar setelah saya ganti ke Open CL ya bener-bener settingannya masih 50% saya turunnya sampai menetap terus untuk yang resursi ini sakit satu-satunya hai 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 saya dulu ini juga cukup sering main ini kita lanjut lagi kita masih berada di posisi ke-7 Hai rumah apa menemukan tadi ya ada orang sudah sedar jadi saya tinggalkan dulu perekamannya kita akan terus main lagi kita berada di posisi ke-6 pemain ada peningkatan ke-6 pemain ada peningkatan tapi saya suka astaga jatuh lagi kita di posisi 8 lagi tadi udah padahal udah meningkat lumayan saya enggak pernah ngambil jarang-jarang banget malah ngambil ngambil yang kayak nge-boostnya nah ini kayaknya jarang banget saya ngambil lah nggak bisa malah skampret skampret jatuh dia oke nah mantep halalalala sensitif banget ada perasaan gelombang Hai ayolah ayolah SPL juga aduh nggak bisa juga ini ya hotel SPL banyakannya gaya dah kekali kita posisi ketujuh Oke temen jadi ya untuk video saya kali ini saya cukup saya cukupkan sampai di sini aja karena durasi di perekaman handcam ini udah 25 menit jadi ya biar nggak terlalu lama biar nggak lama juga ngeditnya biar nggak lama juga nge-uploadnya jadi ya saya kira aja untuk video saya kali ini nanti kita coba kalau saya udah tahu masalah membuka karakter-karakter yang terkunci nanti jangan coba siap lagi di video-video berikutnya ya temennya jadi so stay tune aja di channel ini ya temennya oke thank you for watching di video buat kalian yang udah nonton dari WhatsApp sampai akhir mohon maaf kalau mungkin banyak suara noise atau kekurangan dalam audio maupun video yang saya selesai gua mohon dimaafkan dan mohon dimakulmi ya temennya oke thank you for watching dan see you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh